Intro Perikanan hiu di Indonesia terbagi dua aktivitas Yaitu penangkapan hiu sebagai hasil sampingan atau tidak sengaja Dan perikanan hiu target Dimana hiu merupakan hasil tangkapan utama Kelompok perikanan hiu target merupakan kelompok perikanan hiu yang penting Mengingat nelayan yang terlibat dalam kegiatan perikanan ini Memiliki ketergantungan yang sangat tinggi secara sosial dan ekonomi terhadap populasi ikan hiu Sebagai contoh, nelayan di desa Tanjung Luar dan Pulau Maringkik di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Jumlah armada perikanan hiu terkisar antara 4,5 hingga 50 armada kapal nelayan Yang sebagian dimiliki oleh penampung atau bos nelayan Dengan ukuran yang relatif sama yaitu kurang dari 14 meter atau berukuran sekitar 10 gros ton Keluarga yang terlibat langsung diperkirakan 135 kakak Namun belum termasuk para pengolah, pemotong, pengepul, dan pedagang Nelayan lokal dari kedua desa tersebut menangkap hiu Dengan jangkauan yang cukup jauh jika dibandingkan dengan ukuran perahunya Dari Lombok Timur mereka melaut hingga perairan sebelah selatan dan timur Kalimantan Atau selat Makassar, Teluk Ponce, dan selatan Pulau Sumba mendekati perbatasan dengan Australia Mereka juga menangkap hiu sepanjang tahun tanpa mengenal musim atau beralih ke perikanan lainnya Jika tidak mampu menjaga lokasi penangkapan favorit mereka karena cuaca buruk Mereka akan menangkap ikan hiu di lokasi lainnya Seperti selat alas atau perairan selat Lombok, Laut Flores, dan selat Makassar Hal ini menunjukkan berapa tingginya ketergantungan nelayan di Tanjung Luar dan Pulau Maringkik Terhadap hiu yang sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat di kedua desa tersebut Contoh lainnya perikanan hiu sebagai hasil sampingan yang bernilai di Cilacap, Jawa Tengah, dan Pelabuhan Benoa Bali Namun beda dengan di Lombok Timur, armada penangkapan di kedua wilayah tersebut merupakan armada kapal yang besar 60 JT Dengan target utama ikan pelagis besar seperti tuna dan ikan kembung Sayangnya hiu sering tertangkap bersamaan dengan ikan pelagis besar Dan tetap dimanfaatkan oleh nelayan khususnya sirip sisanya dibuang kembali ke laut Permintaan daging hiu dari pasar lokal atau domestik dan ekspor ke negara berkembang lain Menunjukkan jumlah yang signifikan dan relatif singkat Hal ini menjadikan hiu menjadi salah satu sumber alternatif protein dan hewani Sebagai sumber ketahanan pangan lokal dengan harga terjangkau Dan cukup sekian informasi Informasi apa bukan ya Ya perikanan Indonesia lah Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Terima kasih Terima kasih